Trasionalis gitu ya, itu kan turhaka itu, turhaka pada yang menyekolahkan itu, turhaka. Nah tapi turhaka itu menumbuhkan vitalitas, nanya kemudian muncul Indonesia. Tadi sekarang dengan teman-teman gitu ya, muncul Indonesia itu kan vitalitas yang luar biasa sih, memahas juga sih. Dan yang menariknya, apa yang dilakukan mereka itu, itu adalah fenomena post-tradisional. Tradisionalisme yang tidak mengulang atau tradisionalisme yang tidak berisi pengulangan-pengulangan yang berorientasi pada masa lalu. Tapi ini pengulangan-pengulangan yang berorientasi dan mengkoloni masa depan. Nah menurut Giden, justru masalah post-tradisional inilah masalah global pertama. Apalagi diberkalkan dengan teknologi yang sekarang ada, tindakan yang saat pribadi itu bisa berdampak global. Nyatanya misalnya kita lihat kemarin orang buat status di Facebook, kemudian berdampak luar biasa gede dan sebagainya. Itu memungkinkan sekarang. Nah itulah nih, jadi mereka itu seperti membuka apa namanya, batas-batas gitu ya. Ini sudah era geopolitik lewat lah gitu lah, ini sudah melampaui gitu loh. Mereka sudah menjadi masyarakat global gitu loh. Seakan-akan Black Metal yang ada di Solo ini, itu seperti bertetangga dengan yang ada di Norway, bertetangga dengan yang di Sweden, bertetangga dengan yang di Sweden, bertetangga di Inggris, bertetangga di mana-mana gitu loh. Jadi mereka menjadi masyarakat global disitu. Jadi percaya ini menarik dan ini baru-baru awal ya. Jadi sangat mungkin nanti bisa lebih dikembangan lagi, bisa lebih besar lagi. Karena fenomena seperti ini kayak di Jawa Timuran, di Surabaya, di Malang, di Malang, banyak besar gitu loh. Dan sangat variatif misalnya-misalnya itu. Dan itu tadi sangat post-tradisional. Karya-karyanya, kalah sih yang ini tuh keren-keren. Nah cuman kalau kalau saya sendiri tuh... Sebenarnya saya nggak bujung sih, nggak nanya apa. Cuman kayak itu keren aja gambarnya. Juga klik sih sebenarnya. Soalnya kalau rutin yang sendiri, jujur, saya nggak begitu suka. Nah cuman kalau jodding ini kayak gini ya, saya supaya tepat itu. Ini buat.